Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Pu Azman berdepan 5 pertuduhan lakukan amang seksual Berita sepenuhnya Pencetus umah Pu Azman atau nama sebenarnya Azman Sa'alias Didakwa di Mahkamah Sisin Seramban hari ini atas 5 pertuduhan Melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki Pencerama selebriti itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas terhadap pertuduhan yang didakwa berlaku pada Februari dan Julai lalu Pu Azman didakwa di hadapan Hakim Surita Budin Mengikut pertuduhan peserta program reality TV itu didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas remaja lelaki berusia 17 tahun Dengan cara melakukan perbuatan kelucahan melampau Kesalahan tersebut dilakukan antara jam 3 pagi hingga 5 pagi di ruang tamu dan tandas di sebuah rumah di Taman Tiara Sendayan Nilai Kejadian itu berlaku pada 6 Julai lalu Pu Azman juga berdepan 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa remaja lelaki lain yang berusia 16 tahun 10 bulan Kesalahan itu dilakukan di dalam sebuah bilik di rumah yang sama lebih kurang jam 8.30 malam hingga 12.30 malam pada 5 Februari lalu dan di ruang tamu rumah sama antara jam 3 hingga 6 pagi sehari kemudian Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut section 14 kurungan E akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 Terdahulu dalam proseding itu timbalan pedakwaraya Husni Fairus Ramli memohon makamah menetapkan ikat jamin yang tinggi terhadap Pu Azman yaitu RM15.000 Bagi setiap pertuduhan karena ia melibatkan akta berkaitan kesalahan ke atas kanak-kanak Bagaimanapun Poguambela Muhammad Zahid Ahmad memohon jaminan yang rendah atas alasan pendapatan tertudu terjeja sejak direman bulan lalu dan memerlukan bantuan keluarga untuk menjaminnya Dia juga hadir hari ini dan menunjukkan kerjasama yang sangat baik Tertudu berusia 41 tahun adalah seorang bujang dan turut menanggung keluarga dirantau seremban katanya di petik kosmo Makamah kemudian menetapkan jaminan RM40.000 bagi kosmo pertuduhan serta dia dilarang menghampiri mangsa serta saksi pendakuan sehingga keselesai Selain itu makamah turut menetapkan syarat tambahan yaitu Pu Azman perlu melapor diri di balai polis berhampiran pada Sabtu pertama setiap bulan Selain pasputnya diserahkan kepada makamah Tarik sebutan semula kes itu ditetapkan pada 8 di sini mendepan Sementara itu Pu Azman yang ditemui media selepas membayar duit jaminan pada jam 2.40 petang tadi Mengucapkan terima kasih Dia juga menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang mendoakannya Sekian laporan